Kapitan Patimura Thomas Matulesi atau dikenal sebagai Kapitan Patimura, adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria Saparua, Maluku. Kapitan Patimura berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda, sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris, pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda, kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817, mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku, hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Sebagai panglima perang, Kapitan Patimura mengatur strategi perang bersama rakyat Maluku, sebagai pemimpin dia berhasil mengordinir raja-raja dan pati dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan dan membangun benteng-benteng pertahanan, dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di antaranya Bali, Sulawesi dan Jawa, perang Patimura membuat Belanda kewalahan, hingga akhirnya Belanda menggunakan siasat politik adu domba, dan tipu muslihat. Dan pada tanggal 16 Mei tahun 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi, rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura tersebut berhasil merebut benteng Durstede, tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Residen Vandenberg. Hingga Belanda mengirim pasukan bantuan, untuk merebut kembali benteng Durstede, tapi pasukan bantuan tersebut lagi-lagi berhasil dihancurkan oleh pasukan Kapitan Patimura, alhasil, selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerah begitu saja, Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dan dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, hingga pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Akhirnya, Kapitan Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda bersama beberapa anggotanya, lalu, dia dan beberapa anggotanya dibawa ke Ambon, di sana, beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda, namun Kapitan Patimura selalu menolaknya. Karena selalu menolak bekerjasama dengan pemerintah Belanda, akhirnya Kapitan Patimura, dan para tokoh pejuang lainnya, dihukum gantung pada tanggal 16 Desember tahun 1817 di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapitan Patimura dikukukan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk mengenang kisah kepahlawanan Kapitan Patimura, namanya diabadikan menjadi sebuah monumen Patimura, sebagai simbol perjuangan rakyat Maluku yang ada di kota Ambon, Selain itu, nama Kapitan Patimura juga diabadikan dalam bentuk mata uang Indonesia, sebagai simbol pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Maluku.